Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Swastia Sastu Jumpa lagi di channel saya Karanas Windafarm Pada kesempatan hari ini saya berkunjung di kandangnya Bapak Nur Nah yang bikin menarik di kandang Bapak Nur ini adalah Kandangnya ya saudara-saudara Nah, di sekalas Bukan beliau bekerja Beliau itu masih menyempatkan diri untuk bertenang Nah, di kandangnya juga bagus Kandangnya ini sangat Sangat Praktis dan tidak perlu banyak biaya Bagi saudara-saudara aku yang pemula Bertenang sapi bisa mencontoh kandangnya Bapak Nur ini, jadi kurang lebih Kandang Bapak Nur ini Harganya kurang lebih, biayanya untuk bikin itu Kurang lebihnya 3 juta ya teman-teman Nah, di sini ternangnya seperti ini Ini jenis tempat kandang Bapak Nur ini, jenis ternangnya adalah Sapi metal ya Nah, sapi metal Jadi untuk pakannya Di tempat kandang Bapak Nur ini Yang tidak perlu ribet dan tidak susah ini Di sini adalah, pakannya adalah Ini pakai rumput gajahan Selain pakai rumput gajahan Di sini pakai daun singkong Dan juga ada kulit singkong Nah, ini teman-teman Bisa dicontoh ini Jadi di sela-sela sibuk bekerja Masih bisa Menyalahkan waktu untuk bertenang Nah, ini sapinya yang istimewa Ini juga sapinya teman-teman Jadi sapinya ini sapi metal ya Jadi sapi metalnya seperti ini Jadi ciri-cirika sapi yang metal yang bagus Itu ciri-cirikannya ada di sini Kepalanya besar Yang kedua kakinya juga besar Kakinya besar Ini biasanya dibongkar itu Korbanan ya? Kalau lakunya Kalau lakunya Ini laku dijual apa bagaimana? Laku dijual langsung Kalau sudah masuk harga langsung dijual Oh, jadi kalau seitu Jadi pertama beli bibitan seperti ini Saudara-saudara Jadi bibitan kecil seperti ini Dipilih hara kurang lebih berapa bulan, Pak? Yang mana? Yang kecil ini Yang kecil baru Satu bulan Jadi kalau seandainya saudara-saudara awal mula Pemula Bagi pemula untuk bertenang Kita harus pinter-pinter milih bibit ya Saudara-saudara Jadi seperti ini Bibitan yang bagus itu seperti ini Metal itu Jadi kalau dibesarkan Dia tidak akan patah Biasanya kendalanya itu patah kaki ya Saudara-saudara Jadi kita harus pinter-pinter betul memilih bibit Sapi, metal, jenis metal ini ya Tuh, lihat ini Ini bagus Badannya bagus Kakinya juga besar-besarnya Jadi nanti akan jadinya seperti ini Tuh, jadinya seperti ini Sapinya besar-besar dan gede-gede Jadi awal mulanya Ini beli bibitan seperti ini Yang kecil seperti ini Kurang lebih 8 juta Nanti kalau sampai besar Dipelihara sampai seperti ini Jadi kalau sudah dapat hasil Kurang lebih dianggap 25 juta ini Penjualan Mati Nah, baru dijual Nah, ini saudara-saudara Ini sapinya Pak Nur Sapaat Nah, kandangnya bagus Kapasitas kandang ini berapa ini Pak Nur? 4 ekor Kurang lebih 4 ekor ya Modal 3 juta Praktis modal 3 juta Bisa kandang 4 ekor Nah, ini jadi sapi di seputaran Kandang Pak Nur Sapaat ini Semua jenis sapinya metal Jadi dikala Sibuk-sibuk waktu Berternak Dan bekerja Beliau juga menyempatkan waktu Untuk berternak Nah, ini Pak Nur Sapaat ini adalah Pekerja yang sukses Jadi Ini sapinya Jadi sapinya ya Jadi kakinya besar-besar Saudara-saudara Mantap Betul Ini sapi pejantan metal Ini sedikit informasi yang bisa saya berikan Kepada saudara-saudara Semoga bermanfaat Karena saya Beredu Ano Marepio Di kandangnya Pak Nur Sapaat Terima kasih telah menonton video kami Saya ucapkan selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih telah menonton